KUNUD WITIR Tentang KUNUD WITIR Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib Sebagian mengatakan mustahab Jadi yang jelas KUNUD pada WITIR itu disyariatkan Ada syariatnya Ada contohnya Hanya para ulama berselisih apakah itu wajib atau mustahab Tapi pendapat yang kuat adalah mustahab Yaitu sunnah Apakah dilaksanakan pada setiap WITIR Setiap malam Atau pada sebagian WITIR saja Atau pada separuh kedua dari bulan Ramadan Pada pertengahan kedua Itu separuh kedua dari bulan Ramadan Masing-masing terdapat pendapat para ulama tentang itu Yang jelas KUNUD WITIR ini suatu yang masyru' Suatu yang disyariatkan Dasarnya adalah hadith yang diluatkan oleh Al-Hasan bin Ali Radiyallahu anhumah Beliau berkata Al-Lamani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah mengajarkanku beberapa kalimat Untuk aku ucapkan Untuk aku panjatkan pada solat WITIR Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah mengajarkan kepada aku beberapa doa Atau kalimat Untuk aku panjatkan pada solat WITIR Yaitu tadi Allah mahdini fi man hadith Wa'afini fi man afait Ya Allah berilah aku petunjuk Berilah aku petunjuk Di antara hamba-hambamu yang kau beri petunjuk Wa'afini fi man afait Berilah ku afiah Keselamatan di dunia dan di akhirat Di antara hamba-hambamu yang kau berikan afiah Keselamatan Wa tawallani fi man tawallait Dan uruslah semua urusanku Tawallani Uruslah semua keperluanku Semua keadaanku Di antara hamba-hamba yang telah Engkau urus Urusan mereka Wa barik li fi ma'atait Dan berkahilah aku Pada apa saja yang kau karuniakan kepada aku Berikanlah berkah Waqini syarra ma'atait Dan lindungilah aku Dari keburukan apa yang telah engkau takdirkan Karena sesungguhnya Engkau lah yang menakdirkan Yang memutuskan Dan tidak diputuskan atasmu Wa innahu la yadhillu ma'walait Dan sesungguhnya Tidak ada yang hina Siapa yang kau muliakan Tidak ada yang hina Atau lemah Siapa saja Yang engkau Cintai Atau engkau urusi Keadaannya Engkau maha berkah ya Allah Engkau maha penuh keberkahan Wahai rob kami Dan maha tinggi Ini doa Kunut witir Dan apakah ini dilaksanakan setelah Ruko Setelah bangun dari Ruko Setelah etidal Atau sebelum Ruko Tentang ini ada dua pendapat Di kalangan para ulama Dan Ibn Hajar Rahimahullah berpendapat Bahwa Boleh dilaksanakan Sebelum Ruko Ini setelah selesai membaca surat Setelah selesai membaca surat Yang jelas ini pada rokaat terakhir Rokaat terakhir dari salat witir Boleh dilaksanakan sebelum Ruko Ini setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surat Kemudian mengangkat kedua tangannya Dan membaca dua ini Sebelum Ruko Dan boleh pula dilaksanakan Setelah bangun dari Ruko Setelah Ruko Kemudian berdiri Sami Allahu liman hamidah Kemudian membaca Allah marabbana lakal hamdu Mil as samawati Mil al-arzi Mil amasyikta Min sya'im ba'ad Kemudian membaca doa ini Kedua doanya boleh Hanya saja menurut Ibn Hajar Rahimahullah Untuk kunut witir Yang lebih awlah Lebih utama Adalah sebelum Ruko Sebelum Ruko Karena sebuah riwayat Dari Ubay bin Ka'ab Radiyallahu anhu Ubay berkata Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kana yutir Fayaknutu Qablar Ruko Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Terkadang beliau Witir dan Kunut Membaca kunut Sebelum Ruko Hadith Riwayat Abu Dawid Dan An-Nasai Yang jelas kedua perkara boleh Kunut witir ini Boleh dilaksanakan Sebelum Ruko Ini setelah selesai Membaca surat Boleh dilaksanakan Setelah bangun dari Ruko Kedua-duanya boleh Dan yang lebih utama adalah Sebelum Ruko Karena hadith Ubay bin Ka'ab Yang sahih tadi Nah Kemudian Untuk kunut witir ini Disunahkan tidak panjang-panjang Tapi Hendaknya seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Hassan bin Ali tadi Ini Tidak terlalu berpanjang-panjang Kemudian juga Tidak boleh diiramakan Dan ini tidak hanya pada Doa witir saja Semua doa yang kita panjatkan Baik di dalam salat Atau di luar salat Ini Tidak selayaknya Diiramakan Atau disenandungkan Dan ini termasuk Salah satu hal yang Muhdah Suatu hal yang Baru Dan tidak pernah dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maupun para sahabatnya Terlebih lagi Orang yang berdoa Dia itu sedang Merendah kepada Allah Dan memohon hajatnya Dan merendahkan hatinya Kepada Allah Subhanahu alaihi wa sallam Maka Kondisi yang baik Untuk berdoa Adalah kondisi Orang yang khusyuk hatinya Dengan suara yang lirih Tidak mengeraskan doanya Apalagi Menyenandungkan Atau melakukan Doa-doanya Bahkan ini termasuk Suatu Sikap yang Main-main Atau hazl Kalau seseorang Berdoa kepada Allah Kemudian doanya itu Diiramakan Atau beristighfar Istighfarnya diiramakan Maka Dia seperti Main-main Karena seperti ini Ibnul Hammam berkata Seorang ulama Hanafiya Berkata dalam Bitarnya Fathul Qadir Kalau lah seseorang Berdiri di hadapan raja Untuk memohonkan hajatnya Maka setelah raja Tersebut mempersilahkan Rakyatnya ini Untuk berbicara Untuk mengaturkan hajatnya Maka kemudian Tiba-tiba Rakyat ini Mengaturkan hajatnya Dengan lagu Dengan lagu Dan senandung Ada irama yang tinggi Ada yang rendah Yang dipanjangkan Jadi dia bersenandung Ketika Memintakan hajat Dan keperluannya Maka tentu Ini akan dianggap Sebagai penghinaan Atau pelecehan Terhadap Sang raja tersebut Karena posisi orang Yang meminta hajat Itu adalah Tadarru Merendahkan hatinya Bukan taghani Bukan berlagu Atau bersenandung Kemudian Ketika Kunut Wittir ini Disunahkan Mengangkat Kedua tangan Ketika Wittir Tetapi Tidak disunahkan Mengusap Wajah Atau dada Dengan kedua tangan Setelah selesai Kunut Kerana tidak ada Dalil yang Sahih Terima kasih Terima kasih